Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu satu jam ya Ustadz ya sore hari ini apa Ustadz Alhamdulillah seperti yang anda lihat ya wangi sekali sehat ini ya sehari ya selalu gitu ya Ustadz ya Oke baiklah berikutnya Dekade selapa saya harap Anda bisa stay satu jam karena nanti kita akan ada kuis ya Ustadz ya ya ada kuis kemudian juga ada ada tanya jawab ya telepon sekali ya betul sekali ada juga di WhatsApp Nah tapi sebelum kita masuk ke tanya jawab Ustadz materi kita untuk hari ini adalah sabar dan tawakal kepada Allah dimana kalau kita menjadi manusia maunya sih sabar aja ya tapi terkadang kesabaran dan ketawakalan tuh tidak mudah seperti yang kita ucapkan dan merealisasikan dalam kehidupan juga sangat susah tapi Allah juga mengatakan bahwa sangat mencintai hambanya yang sangat sabar dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ustadz di saat-saat seperti ini kita diuji tidak hanya menahan nafsu makan minum tapi juga harus menahan sabar nafsu-nafsu yang lain betul sekali salah satu ini yang susah Ustadz kadang kita kalau emosi gitu kan ya lost control nah kalau dalam pembahasan kita sabar dan tawakal kepada Allah seperti apa sih Ustadz harusnya kita sebagai umat muslim silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Radio KDS 8 dimanapun Anda berada di Malang Raya bahkan mungkin di Indonesia Pemirsa Malang TV juga demikian di Malang Raya terus lama kemudian juga komunitas-komunitas yang sudah sering saya sebutkan tapi tidak bisa kita sebutkan tiap hari karena nanti ada yang protes katanya materinya jadi berkurang pertanyaannya juga jadi terbatas intinya hari ini kita membahas masalah sabar dan tawakal kepada Allah rujukannya bisa melihat di surat Ali Imron kemudian disana terutama yang terkait dengan Perang Badar dan Perang Uhud ya itu jelas sekali bahwa dengan sabar dan tawakal itulah kunci kemenangan dari perang tersebut kalau dihitung secara fisik dikorelasikan dengan musuh-musuh pada saat itu jelas tidak masuk di akal tapi dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah ternyata semuanya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya nah kemudian sabar itu sendiri sering didefinisikan yang bermacam-macam ada yang menyampaikan sabar itu ketika kita harusnya marah tapi kita mampu tidak tidak marah ada juga yang mengatakan sabar itu ketika kita mampu menerima dengan senang hati apa yang ada dalam diri kita saat ini kita selalu senang berarti kita termasuk sabar tapi yang lebih banyak lagi Mbak Tia ya sabar itu dikatakan orang enak sih ngomong sih ngelakoni saya setuju dengan hal itu Ustaz termasuk itu ya rombongan-rombongan itu sementara tadi Mbak Tia juga sempat menyampaikan sesungguhnya yang dikatakan sabar itu sulit setelah kita nanti bahas saat ini menjadi tidak sulit bahwa sabar itu mudah ya hakikatnya kan ketika kesabaran itu dihadapkan pada diri kita kadang-kadang terkait dengan hal-hal yang sesungguhnya secara umum kita tuh kan ingin selalu dalam kondisi bahagia baik di dunia dan di akhirat ya bahagia suka nggak bahagia suka sekali iya bahagia di dunia dan di akhirat itu sepertinya keinginan semua orang Ustaz hampir semua orang dan bahkan semua orang yang ketika ditanya pengen nggak kamu bahagia pengen gimana ya di dunia di akhirat sampai akhir jaman nanti kalau bisa saya tetap bahagia terus bahagia itu apa sih kapan kamu merasakan bahagia kalau Mbak Tia kapan merasakan bahagia ketika ketemu orang tua orang tua berarti keinginannya tercapai iya ingin mobil kebeli iya itu cita-cita keinginan sih ya tapi belum tentu Ustaz kalau misalnya itu langsung bahagia enggak cuma kalau misalnya kita berkumpul bersama keluarga tuh bahagia beda Ustaz ya ada yang tidak bisa ternilai seperti itu iya hakikatnya ketika banyak yang bicara tentang kebahagiaan itu ternyata juga mengarah ketika apa yang diinginkan tercapai seperti tadi ingin kumpul keluarga terus terwujud bahagia ingin segera menikah kemudian terwujud bahagia ingin punya anak terwujud bahagia nah kemudian ketika kita dihadapkan pada masalah-masalah tertentu untuk mencapai kebahagiaan itu jadi misalnya ingin bahagia kalau melihat anak kita sukses ternyata disuruh belajar saja tidak mau kadang pasangan hidup kita tidak mendukung entah di suaminya atau di istrinya nah ini menjadi timbul masalah kadang-kadang nah ketika timbul masalah itu manusia sering melakukan hal-hal yang seolah-olah kita mampu akhirnya kita cari solusi ya cari solusi supaya masalah itu selesai seolah-olah kita mampu menyelesaikan itu sementara kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya semua yang terjadi pada diri kita adalah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala berarti dia percaya percaya bahwa semua itu adalah atas izin betul tidak ada sesuatu yang kebetulan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke bumi ini tanpa izin Allah nah ketika kita sudah meyakini itu tapi kita tidak menghilaukan kita tahu bahwa ini atas izin Allah sehingga kira-kira masalah ini bisa akan selesai ketika kita mencari rujukannya ke siapa Mbak Tia kepada Allah kepada Allah kembali lagi ke yang punya hidup sama seperti misalnya HP HP saya nggak bisa mau ngirim gambar ke Mbak Tia terus nggak bisa terus ini sebaiknya kita utak-utik terus atau kita serahkan ahlinya setelah kita menyerahkan HP ini apakah kita masih memikirkan tentang HP itu kira-kira pasti bisa nggak ya kira-kira jadi masih ada keraguan itu kenapa ya iya pasti gitu ya kenapa setelah kenapa diserahkan nah ketika kita menyerahkan yang lebih baik adalah kita tidak usah berpikir itu lagi tentang masalah HP karena sudah kita serahkan ahlinya nah mungkin kita hanya tinggal mencari biasanya terkait dengan HP ini terus syaratnya apa ketika kita berkeinginan agar HP ini bisa dimanfaatkan kembali misalnya syaratnya harus ada 300 ribu ini kemarin ganti ini dan itu nah setelah kita melaksanakan syarat itu pasti selesai masalah HP tadi sama dengan masalah-masalah dalam kehidupan kita ketika kita menyerahkan pada ahlinya yang tidak lain adalah Allah SWT maka kita tidak perlu lagi gelisah tentang masalah kita karena kita sudah menyerahkan ahlinya kita tinggal menanyakan syarat apa yang harus saya lakukan ketika Allah bisa menyelesaikan atau mau menyelesaikan atau terkenan menyelesaikan masalah-masalah kita ini bisa dirujuk pada surat Al-Baqarah 153 ya ayuhalladina amanu sta'ainu bisa beri wasolah inna allaha ma'asobirin ya jelas sekali di sana Allah mengisaratkan jadikan sabar dan sholatmu itu menjadi penolongmu ada yang mengatakan juga mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat kalau syarat itu sudah kita lakukan sesungguhnya apapun masalahnya karena sudah ditangani dan diselesaikan oleh Allah kalau Allah yang menyelesaikan kira-kira masalah itu selesai apa enggak? pasti selesai pastinya itu pastinya harus yakin kalau itu ya apapun masalah kita ketika kita mampu berserah diri kepada ahlinya pada Allah subhanahu wa ta'ala nah maka semuanya akan selesai apapun masalahnya siapa ustad silahkan coba nah hanya kadang-kadang ketika syarat itu diisarahkan oleh besti Allah kita bisa jadi tidak melakukan padahal syarat itu harus dilakukan ya ketika kita ingin selesai masalahnya terus kita diam saja kira-kira selesai apa enggak masalahnya jelas tidak selesai ya nah sehingga disana tadi ya ayuhallatina amanus ta'ainu bisa beri wa sholat ada iman ada sabar ada sholat ketiga-tiganya kita lakukan masalah selesai ketika masalah belum juga selesai mana ustad? saya sudah melakukan saya sudah beriman saya sudah sholat saya sudah sabar kenapa? kalau memang menurut kita belum selesai saya kira-kira yang salah ayatnya atau kitanya kitanya kita sudah betul belum seperti itu Alhamdulillah hari ini Mbak Tia jujur sekali iya kan ustad? kadang-kadang ada orang yang bilang harus sadar ada yang kadang-kadang mungkin ayatnya itu yang keliru ada mungkin ah nggak usah sholat saya nggak usah sholat aja banyak rezekinya kadang-kadang seperti itu ada ustad ya banyak iya jadi kadang-kadang seolah-olah keperhasilan kita tidak ada masalahnya kita seolah-olah karena kepandain kita kecerdasan kita itu semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu terkait dengan sabar dan tawakal makanya penikmat radio KDS 8 dimanapun anda berada kemudian di pemirsa Malang TV ini kebetulan sekarang ini ada keluarga besar Ridho Allah itu membahas ini sangat intent terkait dengan tujuh ilmu penjernih hati di pandekani dipandu oleh Pak Ogo Setiawan ya kalau pemirsa Malang TV mungkin pernah ya mengikuti karena saya pernah melihat juga ada di sana Pak Ogo Setiawan memandu acara tersebut kemudian juga membahas bahkan sekarang dalam keluarga besar Ridho Allah itu saya juga jadi santrinya di sana jadi ingin banyak tahu tentang itu karena dengan cara ini tidak seperti dakwah-dakwah yang lain kita langsung fokus ke bagaimana masalah kita segera selesai bahkan penyakit bisa selesai utang bisa selesai urusan rumah tangga bisa selesai luar biasa testimoninya banyak sekali sudah terbukti ya oke waktu yang mau iya mau coba saya ikut ya Ustaz ya di sini ya setelah ini ya setelah ini ya oke oke Padikpat Radika DS8 tadi penjelasan ya sedikit mengenai sabar dan tawakal kepada Allah sedikit tapi waktunya terasa begitu cepat loh ya Padikpat Radika DS8 nanti kita akan kembali lagi setelah iklan silahkan yang mau interaktif di WhatsApp maupun teleponnya Radio KDS8 untuk WhatsApp di 0966 905 delapannya 3x9 dan untuk lain teleponnya di 0341 3021 537 kemarin ada yang masih belum terjawab Ustaz ya oke itu silahkan di kirim ulang pertanyaannya insyaallah hari ini bisa terjawab oleh Ustaz Rida Basuki baiklah penikmat Radika DS8 jangan kemana-mana tetap bersama kami di Benata Hati kembali lagi penikmat Radika DS8 bersama Menata Hati bersama Antangin Habatus Sauda dan juga Ustaz Rido Basuki penikmat Radika DS8 seperti yang sering saya katakan kita di saat pandemi seperti ini harus pandai menjaga daya tahan tubuh ya agar tidak mudah sakit dan masuk angin nah disini Antangin Habatus Sauda merupakan solusi untuk anda tidak perlu ragu lagi untuk mengkonsumsi Antangin karena terbuat dari 100% bahan herbal dan halal pastinya Ustaz ya kalau boleh tahu nih Ustaz tipsnya untuk menjaga daya tahan tubuh nih di saat puasa seperti ini kalau mengkonsumsi Antangin Habatus Sauda di berapa kali sehari Ustaz biasanya kalau bulan-bulan puasa seperti ini biasanya habis makan sahur kemudian juga habis berbuka puasa berbuka puasa berarti dua kali Ustaz ya mengkonsumsi Antangin Habatus Sauda baiklah penikmat Radika DS8 langsung saja saya lempar untuk pertanyaan kuis ya hari ini sebutkan kapan harus minum Antangin Habatus Sauda saat puasa silahkan jawabannya nama lengkap serta alamat ya di WhatsAppnya Radio KDS 8 Oke Ustaz langsung saja penelpon pertama Halo 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 Assalamualaikum Halo Baik Pak Pak Bojes mau Ngo pertanyaannya pak mau bertanya ustad yes Tema sholat apa jenis sholat di mobil hurmat waktu hurmat waktu gimana praktiknya ya Terus nomor 2 Salat digabung apa boleh Ustadz dikumpangnya sholat Sholat Syukur Wudhu digabung dengan Sholat 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 digabung 2 atau 3 Kira-kira Terima kasih Ustadz Baik silahkan Yang pertama tentang Hormat waktu Kita bisa melakukan dengan ketiga Di bis nanti akan kita Jama' Hormat waktu Banyak bisa yang dilakukan Bisa dengan istighfar Astagfirullahaladzim Sudah saatnya masuk Maghrib nanti kita Di jama' Di masjid tertentu Di jama' Takhir kadang-kadang Karena perjalanan Atau karena sesuatu Dan lain hal Jadi Hormat waktunya Yang ditanyakan tadi Pak Bojes Pak Bojes ya Kakang Bojes Kakang Bojes Di Jalan Semeru Oh yang kemarin ya Iya Itu bisa Dengan istighfar Bisa juga Dibaca bahwa Saya nanti Berniat Sholat Di masjid Tertentu Yang sudah ditentukan Dan Akan punya rencana Di jama' Ketika sholat wajib Itu yang bisa Dijama' Sholat duhur Dan asar Kemudian Maghrib Dan isak Tapi dengan catatan Setidaknya Perjalanan kita Menempuh Di atas 80 km 80 km Yang hati-hati Itu pakai Standar 100 km Jadi Supaya Pak Bojes Tidak Salah Paham Kok Atening Comboran Bimbang Kok Gak tenang Dekono Akhirnya Lohur Mbak wajib Apa Duhur Asar Di rangkap Jadi satu Nggak boleh Karena perjalanannya Nggak sampai 80 Sampai 100 km Jadi Nggak boleh Kalau yang sunah Tidak Tidak ada Dasar Yang pernah Saya Jumpai Salah Sunah Kok Di rangkap Rangkap Nggak ada Sudah Cukup Yang kedua Halo Assalamualaikum Walaikum Assalamualaikum Lagi Sopo Kudu Pak Bojes Sampai Itu Bukan Salah Orang Suaranya Sama Gimana Pak Ismoyo Halo Gimana Pak Ismoyo Silahkan Pertanyaannya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Tidak pakai Roma Ini Pertanyaannya Ini menyakut Orang Laki-laki Kalau pakai Cincin Mas Itu Hukumnya Gimana Cuman itu Apa Makasih Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Cincin 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 Emas Yang Yang lebih Banyak Adalah Diharamkan Jadi Makanya Daripada Terjadi Hilafi Cincin Berikan Sayang Ijel Nol Duit Terus Bisa Itu Bisa Intinya Itu Ismoyo Jadi Kalau Pertanyaannya Itu saja Itu saja Ustadz Tapi Kalau Misalnya Cincin Nikah Tidak Boleh Kalau Untuk Laki Tidak Boleh Emas Kuning Tapi Kalau Sebaliknya Menggunakan Emas Putih Boleh Atau Tidak Ada Itu pun Masih Dalam Tentangan Ada Yang Menyebut Sebut Hat Juga Makanya Mungkin Hanya Untuk Prosesi Itu Saja Setelah Itu Disimpan Ada Yang Demikian Ada Bulan Kalau Mas Putih Tidak Apa Atau Diganti Monel Monel Logam Termasuk Besi Yang Mengkilap Itu Apa Kuningan Kadang-kadang Katanya Tidak Apa Ya Hal-hal Semacam Ini Kalau Saya Menghancurkan Nah Apa Membah Sing Gara Yang Kelengkel Kan Lebih Baik Pakai Cincin Yang Tidak Dipertentangkan Itu Itu Akan Lebih Baik Apalagi Kalau Itu Harganya Cukup Mahal Begitu Intinya Kalau Kanjeng Nabi Mengingatkan Orang Yang Berbeda Pendapat Itu Ojo Engkel Engkel An Oke Baik Ada Pak Dovir Ini Disukun Mbak Tia Dan Ustadz Saya Mau Tanya Bedanya Sabar Dan Ikhlas Tingkatannya Itu Mana Yang Lebih Tinggi Sabar Atau Ikhlas Iya Mukhlisin Dan Sabar Itu Kalau Ditimbang Sebenarnya Sama-sama Sifat-sifat Yang Baik Kalau Ikhlas Intinya Juga Dengan Senang Hati Menerima Apa Adanya Kita Diberi Hidung Mancung Alhamdulillah Enggak Protes Diberi Wajah Tampan Juga Enggak Protes Jadi Intinya Itu Ikhlas Makanya Nama Saya Rido Itu Ikhlas Kemudian Kalau Sabar Hagekatnya Selain Kita Dengan Senang Hati Menerima Kesabaran Itu Tapi Juga Ada Upaya Ketika Ada Amarah Yang Harus Kita Luapkan Kita Mampu Meredam Mampu Mengelola Mampu Memanage Itu Bedanya 11-12 Sementeranya Ikhlas Dan Sabar Kalau Dari Tingkat Tingkatannya Tidak Tidak Disandingkan Itu Karena Hal Yang Berbeda Konteksnya Berbeda Baik Ada yang telpon Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ini Mau Tanya Malu-Malu Tadi Ustaz Silahkan Bunda Anggi Pak Ustaz Menikah Sudah Usia Segini Di atas 50 Betul Sekali Namanya Sabar Ini Gimana Pak Ustaz Kok Sulit Mengadapi Anak-anak Untuk Melatih Kesabaran Kok Tanya Kesulitan Gitu Pak Ustaz Mohon Apa Harus Kita Minta Doanya Apa Yang harus Dibaca Apa Dari Situ Ya Intinya Untuk Anak-anak Tapi Saya Berusaha Untuk Orang Lain Kalau Ada Masalah Saya Berusaha Menyabarkan Diri Tapi Untuk Anak-anak Sama Suami Yang Sulit Betul Apalagi Kalau Disuruh Sholat Sulit Sudah Tanya Tipe Masih Pungkar Pungkar Aduh Itu Pak Ustaz Yang Saya Keluhkan Itu Terima Kasih Mbak Tia Bunda Sambah Nguh Sambah Sambah Nguh Sambah Nguh Sambah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bunda Anggi Kapan-kapan Mulai hari ini Dan seterusnya Nggak boleh Ada rasa malu Apalagi Sama Ustaz Sama Mbak Tia Nggak boleh malu-malu Karena Hakikatnya Kita sudah Satu saudara Satu komunitas Apapun Satu merasakan Satunya juga Merasakan Seperti Dalam satu tubuh Sehingga Dengan Sharing ini Diharapkan Kita akan Lebih Memanfaatkan Silaturahim ini Untuk Kebaikan-kebaikan Tentunya Nah Salah satu Teruskan Tapi Tapi kadang Si ibu Kadang-kadang Ini ya Tapi Bunda Anggi Nggak kayaknya Pulang sekolah Anak kita Langsung Ayo Ambil Sampahnya Dibuang Di depan Tolong Itu air Yang di belakang Dibawa ke depan Atau Suruhan-suruhan Yang ini Sementara Anak kita Baru masuk Assalamualaikum Dia mau pamer Kalau dia dapat Seratus Dapat Nilai yang baik Belum kita sambut Langsung kita sambut Dengan pekerjaan-pekerjaan Itu pun ketika Dia mengerjakan Perintah kita Itu kadang Kita masih ngomel lagi Padahal Anaknya sudah Mengangkat sampah Pelan-pelan Dibawa keluar Tapi masih Diomel Kadang-kadang Anak-anak Masih capek Habis sepak bola Misalnya Anak laki-laki Ayo cepat Ambil air Di Pel Lantainya Itu sudah Mungkin Kadang-kadang Anak kita Sudah menahan Amarahnya Terus Ambil air Masih kita Omeli dari belakang Masih salah Sementara Dia bukanlah Kita yang Masih kecil Ketika kita Mengajari anak Kita harus sadar Bahwa kita Kita bukanlah Anak kita Yang Anak kita Bukanlah Kita yang sedang kecil Ya Tahu maksudnya ya Dia ya dia Kadang-kadang Kita Tapi yang banyak Ibu-ibu ya Mohon maaf ya Yang sering Saya temui itu Supaya anaknya Jadi juara Dan Diam-diam Dia cari Dua tambah Dua Dua tambah Diga Tahu-tahu Saya lewat Lagi sudah Membik-membik Anaknya Kenapa Ternyata Diam-diam Tangannya Mencubik Tangan ibunya Arak Masak Loro Tambah Mereka Baru tahu Tentang Penjumlahan Itu Mungkin Juga Baru Masih latihan Kadang-kadang Benar Kadang Salah Kita Yang Sudah Puluhan Tahun Mempelajari Pasti Saja Loro Tambah Papat Ini Bukan Porsi Yang Benar Bunda Angking Sehingga Hal-hal Itu Ketika Kita Mampu Mengkomunikasikan Dengan Baik Maka Sesungguhnya Kesabaran Kita Bisa Lebih Terlatih Kemudian Sudon Itu Salah Satu Juga Penggoda Kita Untuk Tidak Sabar Jadi Suami Pulang Terlambat Itu Ternyata Ini Kadang-kadang Guru Terutama Guru-guru Ini Mohon perhatian Anak Terlambat Saya Pernah Menangkap Atau Mengalami Hal itu Jadi Anak Terlambat Itu Ada Juga Saya Lihat Seorang Guru Yang Langsung Ditampar Anak Jampiro Plok 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 Nah Ini Yang Kadang-kadang Perlu Ada Pertanyaan Dulu Kenapa Terlambat Kenapa Mungkin Ada Kendala Apa Kebetulan Yang Dipukul Itu Ternyata Dia Adalah Anak Kayak Sebatang Kara Sebatang Kara Anak Tunggal Tapi Ayahnya Sudah Meninggal Ibunya Sakit Keras Sehingga Sebelum Sekolah Dia harus Membereskan Apa-apa Yang harus Dibutuhkan Ibunya Ketika Ditinggal Sekolah Itu Begitu Banyak Yang harus Disiapkan Anak Terus Akhirnya Terlena Mungkin Melihat Jam Terus Sampai Sekolah Terlambat Terus Langsung Ditampar Bayangkan Nah Ini Kadang-kadang Ketika Kita Selalu Mencari Rujukan Rujukan Itu Insyaallah Sebenarnya Kesabaran Kesabaran Itu Akan Melatih Diri Kita Dan Akhirnya Enggak Enggak Ada Masalah Karena Yang Punya Hati Manusia Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Karena Allah Mensyaratkan Untuk Sabar Ya Itu Syaratnya Ketika Kita Mampu Sabar Otomatis Anak Kita Akan Nurul Tapi Jika Solatnya Mungkin Kita Sudah Berusaha Sabar Tapi Percaya Dengan Dukun Percaya Dengan Singbaw Rokso Dan lain Sebagainya Nah Ini Ketika Tiga Mata Rantai Ini Three in One Harus Semuanya Dirames Untuk Menjadi Sebuah Menu Atau Masakan Yang Nikmat Sehingga Sekali lagi Insyaallah Bunda Angki Dalam Baktu Dekat Ketika Terus Meminta Kepada Allah Allah Akan Memberikan Dengan Syarat Three in One Iman Sabar Sholat Oke Baiklah Kita lanjut Lagi Untuk Pertanyaan Di Whatsapp Radio KDS Ada Mbak Intan Anggraini Pak Ustaz Saya kan Sudah Satu Tahun Menikah Dan Jadi Satu Tempat Tinggal Dengan Mertua Nah Saya Sudah Menyampaikan Bahwa Tidak Ingin Terus Menerus Menjadi Satu Dengan Mertua Apakah Memang Hukumnya Haruskah Istri Mengikuti Suami Walaupun Itu Tidak Membuat Saya Nyaman Iya Masalah Ini Bisa Dimusawarah Dengan Suami Tapi Yang Jelas Orang Jawa Bilang Pun Para Sepuh Kita Jadi Satu Wubung Untuk Dua Kedung Itu Tidak Baik Satu Rumah Untuk Lebih Dari Satu Keluarga Itu Tidak Baik Jadi Makanya Sebaik Baiknya Ketika Anak Sudah Berumah Tangga Itu Sebaiknya Memisah Belum Bisa Beli Rumah Ngontrak Atau Kos Jadi Sedapat Mungkin Terpisah Karena Dari Situ Akan Memunculkan Kedewasaan Yang Sempurna Tapi Kalau Masih Ikut Mertua Ini Akan Jadi Masalah Terutama Kalau Yang Ikut Itu Menantu Yang Perempuan Atau Yang Wanita Atau Yang Putri Terus Yang Putri Tidak Bekerja Waduh Itu Jangan Mules Rasanya Mules Pemenan Bayang Notok Itu Mules Jadi Tiap Hari Harus Berhadapan Dengan Mertua Yang Kadang-kadang Pas Mertuanya Tidak Cocok Jadi Mahunya Mertua Biasanya Yang Ideal Jangan Ini Weng 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 Kudu Umbah Kudu Nyapu Kudu Ngepel Kudu Untang Masak Bloncok Dan Sebagainya Belum Lagi Kalau Ini Biasanya Yang Sedikit Mengganggu Juga Tentang Ekonomi Makanya Orang Islam Harus Kaya Kita Harus Selalu Minta Kaya Kepada Allah Supaya Bisa Menyelesaikan Semua Masalah Kalau Miskin Rawan Sekali Dengan Kufur Kufur Rawan Sekali Dengan Pertengkaran Pertengkaran Rawan Sekali Dengan Perpisahan Makanya Ketika Kita Jadi Orang Yang Kaya Tidak 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 Sedekah Dan Sebagainya Nah Ini Juga Salah Satunya Ketaatan Istri Kepada Suami Itu Kepika Suami Dalam Koridor Melaksanakan Ajaran Islam Yang Benar Tapi Ketika Seperti Yang Disampaikan Ini Konteksnya Seharusnya Suami Juga Mertimbangkan Tentang Keamanan Sebaik Baik Laki Laki Adalah Yang Pandai Memuliakan Wanita Sepandai Pandai Atau Sebaik Baik Suami Adalah Yang Mampu Memuliakan Istrinya Termasuk Ketika Ikut Mertua Jelas Akan Selalu Terganggu Perasaannya Suami Yang Baik Pasti Tidak Melakukan Itu Jadi Nek Sampai Nisik Kumpul Mbak Uang Tua Terus Bujuni Sampai Tidak Belum Termasuk Suami Yang Baik Nek Terima Rene Bacak Cago Ustaz Ini Yang Kita Berkelanjutan Dengan Hal Ini Kadang Kan Begini Berfikir Adalah Sesuami Itu Pastikan Surganya Di Ibunya Gitu Kan Kadang Itu Keinginan Untuk Jadi Satu Harus Jadi Satu Itu Justru Orang Tuanya Sendiri Itu Namanya Salah Kaprah Salah Kaprah Sudah Terlanjur Basah Terus Akhirnya Punya Prinsip Seolah-olah Yang Benar Itu Anak Laki-laki Harus Jadi Satu Rumah Dengan Ibunya Kan Tidak Harus Namanya Anak Yang Nurut Anak Yang Soleh Itu Tidak Harus Satu Rumah Bisa Jadi Lain Rumah Tapi Tiap Hari Perhatian Kalau Bisa Malah Meringankan Beban Istri Tapi Kalau Hanya Pokoknya Diajak Ngumpul Jadi Satu Keluarga Kemudian Dalam Satu Rumah Ini Intinya Menyiksa Menyiksa Istri Halo Para Suami Sengisik Melok Wong Tuhan Beserta Istrimu Kasian Istrimu Sumpah Ya Tak Nono Semen Pengen Umah Mesti Langsung Menjawab Oyi Mas Oyi Pasti Begitu Oke Seperti Itu Ya Ustaz Karena Banyak Sekali Masih Permasalahan Seperti Ini Jadi Juga Terjawab Sama Ustaz Ridho Baiklah Benikmat Radio KDS Lopan Nanti kita jumpa Eh Jumpa lagi Kembali lagi Di program Menata Hati Bersama Antangin Habat Sauda Baik Benikmat Radio KDS Lopan Tidak Terasa Ya Sudah Ada Di segmen Terakhir Kebersamaan Kita Ini Kita Lanjut Ustaz Ada Mas Alex Di Jalan Nongko Jajar Waalaikumsalam Pak Ustaz Ridho Saya ingin bertanya Bagaimana cara dan ikhtiar saya Yang sesuai dengan syariat agama Islam Dalam mencari seorang istri yang soleha Yang pertama Ikhtiar Dalam bentuk Tadi Perimannya dijaga Dibenai Saper Sabernya dijaga Sabernya dijaga Dibenai Kemudian Salatnya juga Jadi tiga hal itu Untuk menyelesaikan semua hal Universal Sifatnya Sehingga Semua masalah Ketika kita mampu beriman Bersabar Dan Terkena dalam Salat kita Itu Semuanya bisa Kita Laksanakan Dan akhirnya Mendapat jawaban Nah Kadang kita Merasa Kayaknya Masalah saya itu Berat sekali Tidak ada yang berat Sering Mengikuti dengan Ayat ini Saya sampaikan La yukalifullah Nafsan ilawusaha Sesungguhnya Allah Tidak pernah memberi Beban kepada Para hambanya Yang dia tidak mampu Allah memberikan Semua ini Kita pasti Mampu Menyelesaikan Hanya kadang kita Kita males Kita yang kurang Sungguh-sungguh Nah yang Setelah tiga hal itu Yang kedua Menjangan juga harus Melakukan silaturahim Jadi punya Siapa yang Sebenarnya Ingin mungkin Di tempat kerja Mungkin ketika Reuni Atau mungkin Ketika Mendatangi Hajatan Mantenan Nah Milang-miling Dalam arti Milang-miling ya Milang-miling itu Boleh Sebagian Atau pra Dari Lita Aruf Ta'ruf itu Maksudnya Pendekatan Yang Mendekati serius ya Jadi Mencari Tapi Tenanan Kemudian Kemudian Yang Paling penting Ilmu Jawa Dulu Bibet-bibet Bobet-bobet Itu Maksudnya Ketika kita Ingin bergenda Itu Nyatakan dulu Bahwa Anda Belum Betul-betul Tahu Si calon tadi Anaknya Siapa Sekolah Dimana Terus Tingkatan Kecerdasannya Dimana-dimana Itu sudah jelas Sehingga Tidak ada Penyesalan Di belakang hari Jadi Jangan sampai Wah Anak itu cantik Kadang aku Kak Nguya Dengguya Nguyu Tiba Eh Gendeng Nah Jangan sampai Seperti itu Dan tahunya Setelah menikah Atau hal-hal Yang lain Setidaknya Setelah kita Kafah Mengenal Anak itu Secara Lebih utuh Terus Kita pasrah Oke Bismillah Nanti tak Tembak Mening Dengan segala Kelebihan Dan kekurangannya Samperin Sampaikan Kan harus Jantan Kalau laki-laki Ya Gak boleh Malu-malu Walaupun Sekarang Banyak Yang Wanita Yang Sok jantan Tapi Seng nimbak Itu CVE Itu Memang Dunia sudah Berputar Ya Tidak ada Masalah Siapapun Yang berganda Itu Timbang Solat Kedisi Anuong Dan Al-Dubara Itu Banyak Yang suka Saya harus Memperanikan Diri Itu Selain itu Juga Tidak kalah Pentingnya Solat Hajat Solat Hajat Minimal Dua Rukaat Ketika Kita Melaksanakan Solat Seperti Solat Wajib Itu Upayakan Kalau Dua Rukaat Ya Dengan Surat Al-Ikhlas 10 20 Kemudian Kalau Empat Rukaat Ya 10 20 30 40 Mengiringi Kita bergerak Solat Itu Upayakan Bahwa Apa Yang Kita Hajatkan Itu Terus Ada Dalam Hati Jadi Saya Solat Saya Niat Solat Hajat Empat Rukaat Atau Dua Rukaat Karena Allah Itu Insyaallah Dengan Melakukan Itu Kemudian Yang Terakhir Jangan Lupa Bersedekah Mengiringi Hajat Itu Sedekahlah Jadi Tengar Ini Aku Sada Kau Gai Itu Hajat Kalian Hajat Jenengan Saya Bukan Orang Kaya Ustaz Siapa Yang Bilan Anda Seorang Yang Kaya Karena Bersedekah Itu Bisa Dalam Keadaan Lapang Dan Sempit Punya Suma Seribu Rupiah Bersedekah Seribu Rupiah Punya Lima Ratus Rupiah Sedekah Lima Ratus Rupiah Lima Rupiah Sepuluh Rupiah Dan Seterusnya Jadi Kalau Allah Memerintahkan Terkait Dengan Orang Yang Bertakwa Kemarin Al-Latina Yung Fikuna Fisaro Iwatoro Jadi Dalam Keadaan Lapang Dan Sempit Allah Juga Memerintah Untuk Memberi Itu Jadi Tidak Kalau Sedang Banyak Rejeki Bersedekahlah Tidak Allah Memerintahkan Sempit Dan Lapang Sadaqah Karena Ketika Sempit Supaya Kita Jadi Orang Yang Kaya Tidak Sempit Lagi Kalau Kita Belajar Jadi Orang Miskin Orang Miskin Berarti Kan Tidak Mampu Memberi Akhirnya Miskin Beneran Ketika Uang Banyak Tidak Mau Berbagi Akhirnya Jadi Miskin Beneran Insya Allah Dengan Tiga Tahap Itu Semuanya Akan Ditunjukkan Allah Dengan Akan Segera Diberi Bidadari Pendamping Dengan Amin Terakhir Ustaz Ini Pertanyaannya Katanya Melenceng Assalamualaikum Berapa hari Untuk masa idah Buat perempuan Yang bercerai 120 hari Tiga bulan Ya Tiga bulan Ada yang Soen Ustaz Ada yang 90 hari Jangan Menyalahkan Kalau nanti Yang kamu Dapatkan Suami Pengganti Itu Suami Yang Tidak Bener Tapi Ketika Masa idah Ditaati Ya Semuanya Bisa Menjadi Lebih Baik Ya Misalkan Cerai Singwingi Ciriwis Akan Mendapatkan Yang Pendiam Singwingi Pemalas Akan Mendapatkan Yang Pekerja Keras Yang Kemarin Tidak Penyayang Akan Mendapatkan Yang Penyayang Kemana-mana Disayang Saya Baiklah Saya tutup Untuk pertanyaan Telepon dan Whatsapp Sudah cukup Banyak sekali Untuk hari ini Terima kasih Juga Antusiasnya Ustaz Untuk Kesimpulan Hari ini Silahkan Ustaz Ya Hakikatnya Kita perlu Menyadari Bahwa Semua Kejadian Semua Masalah Adalah Atas Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Itu Karena Kita Tahu Bahwa Itu Semua Yang Mengizinkan Dan atas Izin Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semua Masalah Pula Yang Mampu Menyelesaikan Ambil Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Demikian Pula Ketika Kita Punya Masalah Bersegeralah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menyerahkan Masalah Itu Bersegeralah Pada Ampunan Tuhan Mohon Ampun Intinya Juga Beristighfar Terus Kita Menyampaikan Atas Masalah Masalah Itu Nah Ketika Sudah Menyampaikan Ya Kita Sudah Berarti Sudah Selesai Kita Tidak Perlu Terus Ragu-ragu Bagaimana Dan Pak Insyaallah Benar-benar Akan Selesai Yang Namanya Selesai Kan Gak Bisa Begitu Kita Ngomong Satu Dua Kata Terus Hasilnya Nampak Pasti Ada Proses Ada Proses Kemudian Ada Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melengkapi Sarat-sarat Tadi Ternyata Allah Menyampaikan Ya Kita Harus Beriman Salat Kita Benai Kemudian Sabar Kita Juga Terutama Nah Setelah Itu Kita Lakukan Semua Yang Ada Pada Diri Kita Hakikatnya Akan Mampu Kita Hadapi Mungkin Orang-orang Di sebelah Sana Ada Yang Mengeru Itu Enak Ngomong Kan Ini Pulak-balik Enak Ngomong Pak Ustaz Tidak Tau Melakon Semua Orang Akan Tetap Pernah Diuji Oleh Allah Karena Ketika Allah Ingin Menyayangi Kita Ketika Allah Ingin Mengetahui Keimanan Kita Maka Allah Akan Menguji Begitu Pula Yang Dilakukan Kepada Para Nabi Para Rasul Ya Itu Cara Allah Untuk Itu Sekali Lagi Mudah-mudahan Benikmat Radio KD8 Pemirsa Malang TV Hari ini Kita Bersepakat Semua Masalah Akan Bisa Diselesaikan Karena Yang Menyelesaikan Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Tidak Perlu Takut Karena Hakikatnya Orang Yang Beriman Tidak Pernah Ada Rasa Takut Tidak Pernah Gelisah Ketika Kita Gelisah Dan Takut Tanyakan Keimanan Kita Kita Tingkatkan Kita Mohon Terus Kita Minta Kepada Allah Ketika Iman Kita Tergoyah Kita Minta Dikembalikan Supaya Iman Kita Lurus Kemudian Apapun Yang Kita Rasakan Langsung Tersimpul Kepada Allah Terutama Seperti Malam Terakhir Itu Baik Sekali Untuk Tersengkerama Dengan Allah Bermanja Boleh Apapun Yang Kita Minta Ya Allah Saya Minta Uang Bapaknya Sekarang Saya Butuh Uang Sampaikan Tapi Juga Disertai Dengan Kerja Keras Kerja Ikhlas Kerja Cerdas Maka Datangnya Dari Manapun Kita Tidak Tahu Ada Rizki Tahu Ada Yang Memberi Dan Seterusnya Itu Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Kesimpulan Hari Hari Ini Sekali Lebih Mudah Mudah Kita Semua Dilindungi Allah Dari Segala Beda Saitan Dan Ketika Ada Masalah Kita Yakin Semua Masalah Kita Selesai Baik Terima Kasih Ustadz Atas Kesimpulannya Untuk Hari Ini Dan Untuk Pemenang Pada Radio KDS 8 Jawabannya Adalah Berbuka Puasa Sama Saur Selamat Kepada Nurul Faiz Di Bandulan Silahkan Untuk Pengambilan Hadiah Di Tanggal 20 Di Radio KDS 8 Membawa KTP Terima Kasih Ustadz Insyaallah Kita Besok Ketemu Lagi Dengan Temanya Berbeda Besok Temanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam